Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beras kalau dimasak menjadi nasi kemudian dikonsumsi itu hal yang biasa Tapi kalau beras dimasak dalam bentuk ketupat, nasi ketupat Sensasinya luar biasa, ada kenikmatan yang tersendiri Bagi para penikmat kuliner tentunya Dan ternyata nasi ketupat itu terbuat dari beras yang kemudian dibalut dengan daun kelapa muda yang disebut dengan janur Dan sesekali kemudian bercampur dengan santan Dalam kacamata ala Tibun Nabawi Misalkan dalam karya Imam Az-Zahabi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi At-Tibun Nabawi Ternyata nasi yang dibuat dari beras yang dicampur dengan santan itu memiliki kehebatan dan fungsi serta memiliki kegunaan yang sangat luar biasa Kita baca dalam At-Tibun Nabawi pada halaman ke-73 Imam Az-Zahabi mengatakan Al-Aruz ya Aruz itu beras Beras yang kemudian menjadi bahan baku, dimasak menjadi nasi Jadi nasi atau beras yang kemudian dimasak menjadi nasi Itu merupakan jenis biji-bijian yang lebih bergizi setelah gandum Jadi gandum Kemudian posisi kedua adalah beras ya Atau nasi Wa ahmaduha khaltan Satu komposisi yang juga sangat baik Bahwa kandungan nasi dari bahan beras itu memiliki sebuah kandungan komposisi atau ingredient yang luar biasa kaya Ya kaya vitamin atau kaya protein Akilah har yabis Beras atau nasi ini memiliki unsur atau sifat panas dan juga kering Wakilah barit yabis juga disebut dengan dingin atau kering Ya akhilul batan Dia punya kemampuan untuk merekat Untuk mengikat usus atau mengikat perut Jadi dia memiliki daya rekat Memiliki fungsi untuk merekat Ya merekat Apa yang ada dalam perut Seseorang ketika dia mengkonsumsi makanan Maka dia yang mengikat menyatukan Semua makanan itu Wa intabakha bilaban Kalaklah Kalau beras ini dimasak Ya dicampur dengan susu Jadi beras dimasak Kemudian dicampur dengan air susu Itu kalaklah itu akan mengurangi sistem pengikat Akan mengurangi semblit dalam perut seseorang ketika mengkonsumsi nasi yang terbuat dari beras Beras dicampur dengan susu mengurangi semblit Dulu susu Nah ketika saat sekarang orang sudah menggunakan alternatif selain susu Adalah santan Maka kemudian beras dimasak menggunakan air Air santan Ini yang kemudian menjadi tradisi dalam nasi ketupat ya Sebagian menggunakan air biasa Tapi sebagian yang lain juga menggunakan campuran dengan air kelapa atau air santan Pengganti susu Kalau ini dimasak maka akan mengurangi semblit Dan kalau kemudian dimasak itu menggunakan gula Jadi kalau kita memasak nasi kemudian dicampur dengan gula Memasak beras Dicampur dengan gula Atau makan nasi dicampur dengan gula Mengurangi efek-efek bengkak ya Dalam tubuh seseorang Dan akan bisa membuat badan bertambah sehat Bertambah segar Bertambah bugar Bisa menambah hormonitas Bisa menambah air mani Bisa menambah sel sepermadan Tapi ada yang menarik Ketika orang konsumsi nasi Ya bercampur dengan gula Atau mungkin bercampur dengan santan Atau bercampur dengan susu Wa'akiluhu yaro ahlaman hasanatan Para konsumen Yang mengkonsumsi nasi Dalam konten kita bisa menjadi nasi ketupat Itu akan bisa membuat orang Bermimpi indah Mimpi indah Luar biasa Ini sebuah sistem ala Atibunabawi Makanan Yang bisa mendatangkan manfaat Bahkan kesehatan Dan kebukaran Bagi seseorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya